Assalamualaikum dan halo guys, kali ini saya akan coba membahas mengenai filosofi ngopi. Ini bukan filosofi kopi, akan tetapi filosofi ngopi. Sebelum kita bahas secara detail mengenai apa itu filosofi ngopi, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi. Jika kalian mendengar satu istilah mengenai filosofi kopi, itu pasti sudah sering kalian dengar. Nah, untuk filosofi ngopi, mungkin kalian masih jarang mendengarnya. Nah, untuk ketertarikan saya membahas mengenai filosofi ngopi, ini terjadi atau saya terinisirasi oleh satu kejadian. Kejadiannya itu baru semalam. Sebelumnya saya mendapatkan satu panggilan telpon dari rekan saya, yang isi obrolannya itu adalah mengajak untuk ngopi bareng. Nah, karena saat ini kondisinya kita masih pandemi, terkadang ngopi bareng yang saya lakukan itu banyak saya lakukan secara virtual. Bisa melalui video call atau lainnya, yang ada audiovisualnya yang jelas. Di pikiran saya yang terpenting adalah gimana caranya saya tetap membangun hubungan saya dengan rekan-rekan saya, agar tetap bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya pada saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, terlebih lagi, saat ini kan sedang musim hujan. Bahkan kalian juga tahu dengan intensitas hujan yang cukup keras sekali untuk wilayah Jabodetabek, itu telah mengakibatkan banyaknya genangan air dan banjir di mana-mana. Ya, tepatnya di Jabodetabek. Dan untuk telpon yang saya terima dari salah satu rekan saya itu, yang tadi saya bilang bahwa dia itu memberikan ajakan untuk ngopi bareng. Dalam satu obrolan saya, ditelepon dengan rekan saya, tiba-tiba saya mengeluarkan pembicaraan mengenai pasangan yang serasi untuk teman ngopi. Teman saya pun menjawab, saya tahu, mungkin ini, tapi saya bilang, bukan. Bagi saya bukan itu. Dan akhirnya, saya coba menjelaskan kepada dia mengenai apa itu dan seperti apa itu yang namanya pasangan serasi untuk ngopi. Setelah saya jelaskan secara terperinci, kemudian dia mengerti. Dan dia belum pernah mengalami dan belum pernah mencoba untuk hal yang biasa saya lakukan. Nah, di sini sudah mulai masuk ke filosofi ngopinya. Jadi, rekan saya tersebut tiba-tiba bilang kepada saya, oke, akan saya cari, tunggu saja. Pada saat itu, untuk kondisi cuaca sedang lebat-lebatnya sekali hujan. Dia jalan menjelang subuh menuju Bandung. Tuh, kacau, 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 Jakarta hujannya. Dan kemudian, pada saat dia sudah sampai di Bandung, dia mengirimkan satu buah video kepada saya seperti ini. Nah, dari video tersebut menjelaskan bahwa dia sudah berada di Bandung. Dia tidak mengirimkan foto atau gambar mengenai keberadaan dia di Bandung. Tapi, yang dia kirimkan adalah sound atau suara. Suara dari orang Bandung atau suara dari penjual tahu bulat di Bandung. Itu menegaskan bahwa dia sudah sampai di Bandung. Tidak lama kemudian, dia mengirimkan pesan singkat kepada saya. Barangnya sudah dapat. Dan dia akan segera meluncur kembali ke Jakarta. Kemudian, pada saat dia sudah sampai kembali di Jakarta, dia menghubungi saya dan menjelaskan bahwa barang pesanan saya sedang on the way dikirim oleh Ojek Online. Dan kemudian, setelah beberapa jam saya menunggu, akhirnya Ojek Online tersebut datang ke tempat saya. Yang jelas, saya mendapatkan barang ini. Saya mendapatkan satu buah barang yang dibungkus oleh kantong kresek biru, guys. Dan kemudian, kantong kresek itu saya buka. Dan ternyata, untuk barang yang rekan saya bilang itu, pesanan saya, itu adalah barang yang tidak disangka-sangka. yaitu Bagelain Bandung. Jadi, coba bayangkan, rekan saya pergi ke Bandung hanya untuk membeli Bagelain Bandung yang saya bilang ini adalah pasangan serasi untuk ngopi. Nah, agar kita mengetahui sebenarnya apa itu filosofi ngopi dari satu kejadian yang sudah saya alami bersama dengan teman saya ini atau rekan saya ini. Dan agar semuanya itu dapat terasa dan terlihat real, maka kita harus membuat kopinya terlebih dahulu dan kita akan coba nikmati kopi tersebut bersamaan dengan Bagelain Bandung ini. Kopi sudah saya siapkan dan intinya bukan kopinya kopi apa atau kopinya dari mana. Yang jadi permasalahan adalah pasangan kopinya itu apa. Sebelumnya kita nikmati dulu untuk secangkir kopinya. Oke, kemudian kalian baru boleh coba yang namanya pasangan serasi untuk kopinya itu Bagelain Bandung. Untuk kalian semua yang belum pernah mencoba memasangkan antara kopi dan Bagelain Bandung coba yuk sekali-kali kalian cicipi. Tapi maksud dari video yang saya buat kali ini bukan untuk menunjukkan kopi dan pasangannya saja tapi balik lagi pembahasan awalnya mengenai Filosofi Ngopi untuk Filosofi Ngopi itu jelas sekali rekan saya tersebut merasa dirinya dia harus coba membantu mencarikan yang namanya Bagelain Bandung ini yang saya bilang tadi. Nah, di sini jelas betapa sigapnya rekan saya untuk langsung menyediakan Bagelain Bandung sehingga dia jauh-jauh harus pergi ke Bandung dengan kondisi hujan lebat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ngopi atau minum kopi secara bersama itu adalah satu hal atau satu kegiatan untuk segala hal yang perlu didiskusikan bahkan perlunya pemecahan itu semuanya dapat terwujud bahkan jika memang kalian awalnya terbebani oleh satu masalah dengan duduk bareng sambil ngopi beban dari apa yang selama ini kalian pikul itu akan sedikit berkurang. Nah, kemudian yang jelas kenapa pada saat kita ada negosiasi bisnis dengan klien atau rekan bisnis kita untuk situasinya itu akan sangat familiar atau akan sangat bersifat kekeluargaan jika kita lakukan obrolannya sambil ngopi bareng. Nah, disini jelas jadi bukan kopinya akan tetapi aktivitasnya yang kalian lakukan yaitu ngopinya. ingat ini hanyalah sekedar sharing jika memang ada perihal lain yang kalian alami atau mungkin kalian juga pernah merasakan yang namanya hal yang seperti saya jadi untuk kalian yang masih beranggapan bahwa ngopi bareng-bareng itu buang-buang waktu maaf bagi saya salah ngopi bareng atau ngopi bersama itu adalah salah satu kegiatan yang bisa mencairkan suasana baik itu untuk pertemanan kalian ataupun untuk bisnis dan pekerjaan kalian dan demikianlah untuk video saya kali ini untuk like share komen dan subscribe itu adalah merupakan salah satu dukungan untuk channel dan video saya ini dan yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di channel activity and lifestyle bersama saya Irwan Biswandi terima kasih telah